Bersama Pura Pura Tau Fisika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua bertemu lagi di channel Pura Pura Tau Fisika Kami dari kelas 11 tipa 1 kelompok 5 Saya Rika Julianti Saya Aisha Turaini sebagai Ketua Kelompok Saya Pani Aisyah Mitri Dan saya Lika Holipa Kami akan menjelaskan penerapan persamaan kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari Hai Rika Hai semuanya Kamu lagi ngapain disini sendirian? Aku lagi baca pukul Kalian ngapain disini? Kita mau ajak kamu main ke rumah Isang Yuk main ke rumahku Tapi tunggu sebentar Mengapa aliran air di selokan itu lebih besar setelah melewati gorong-gorong? Bang Rika, kita kan sudah belajar tentang penerapan persamaan kontinuitas Yang bunyinya yaitu perkalian luas penampang dan mengecepatan tersebut pada setelah melewati sepanjang suatu tabung air adalah konstan Apa hubungannya air di selokan itu dengan persamaan kontinuitas? Coba kalian lihat, luas permukaan gorong-gorong itu lebih kecil dibandingkan luas permukaan selokannya Ketika air melewati luas penampang yang lebih kecil dibandingkan luas penampang yang pertama Maka fluida akan mengalir lebih deras Ini merupakan contoh dari penerapan kontinuitas Untuk kalian yang ingin menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe di channel Pura Pura Tau Misi Kaya Aku lapar nih, apakah kalian lapar juga? Ya, aku juga nih Ya udah, kalau gitu kita makan mie aja yuk Oke Jangan lupa cuci piringnya ya Ya udah, sini biar aku cuci piringnya Rika, coba kamu tutupi sebagian mulut keran itu Oh iya, aku ngerti ketika mulut keran tidak ditutupi dengan jari Air mengalir dengan stabil Tapi ketika mulut keran ditutupi dengan sebagian jari Aliran akan menjadi lebih cepat Ini juga termasuk penerapan kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari Halo bu Oh, iya bu Oke Kenapa Ica? Ini, ibu ku pergi Jadi dia menyuruhku untuk menyerang tanaman di depan rumah Ya udah, biar aku temenin yuk Yuk Aisyah Ya, Pak, kok lama banget mirangnya? Ini, selang ini terlalu pendek Jadi gak sampai kekenamannya Selang yang terlalu panjangnya gak tau dimana Jadi gimana ya? Oh, begini caranya Coba kamu coba Hal itu dikarenakan los penampang pada selang menjadi lebih kecil ketika mulut selang ditutup sebagian dengan jari Sehingga laju aliran air bertambah Dengan demikian, maka aliran air yang keluar dari mulut selang akan menjadi lebih deras dan mengalir lebih jauh Tapi perlu diketahui bahwa debit atau laju aliran volume selalu sama pada setiap tempat sepanjang aliran air Baik ketika mulut selang ditutup ataupun tidak Jadi yang bertambah hanyalah laju aliran fluida Oh, tolong cucikan motorku dong Eh, lihat deh air yang keluar dari mulut selang pencuci motor itu Kenceng banget ya Sampai bisa menyapu bersih kotoran yang menempel pada motor atau mobil Ya, itu karena ujung selang terdapat lubang-lubang yang kecil Dan dorongan dari mesin-mesin Air yang keluar dari dorongan dari mesin skin akan keluar melalui lubang yang kecil-kecil dulu Itu yang menyebabkan air akan keluar menjadi lebih jelas Ini juga termasuk penerapan keutamaan pertinuitas dalam kehidupan sehari-hari lho Selain itu, masih ada lho penerapan pertinuitas yang lainnya Seperti air yang keluar dari selang pemadam kebakaran Pemadam kebakaran memiliki selang yang panjang Karena dua rol selang bisa disambungkan menggunakan kompling Selain kompling pada selang dan kar Juga terdapat nozzle pada mulut selang Nah, nozzle inilah yang akan memacarkan air bertekanan tinggi Ini juga termasuk penerapan persamaan pertinuitas Karena yang tadinya air mengalir dari selang yang besar Kemudian ujung selang disambungkan nozzle Sehingga air yang keluar memiliki tekanan yang tinggi Dari penjelasan tadi, bisa kita simpulkan Bahwa banyak sekali penerapan persamaan kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari Misalnya, laju air yang melewati gorong-gorong Air yang keluar dari ujung keram bercuci piring Steam bercuci motor atau mobil Laju selang apabila ujungnya disumbat dengan jari Dan kecepatan air yang keluar dari selam dangkar Laju pluida dipengaruhi oleh luas penampang Semakin kecil luas penampangnya Maka, semakin besar kelajuan airnya Begitupun sebaliknya Semakin besar luas penampangnya Maka, semakin kecil kelajuan airnya Polumo pluidanya tidak berubah Yang berubah hanya laju pluida Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Bye-bye Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih.